Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu Dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron Bida dari surgamu untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Pak Haidar dan Bu Hamidah diusir dari rumah Salim dan Sofia Pada saat itu ketika mereka pun sempat menanyakan hal tersebut kepada Inem Dan dimana Pak Haidar dan Bu Hamidah pun sempat mendatangi rumah Salim Namun kenyataannya guys anak Nurhaka bersama menantunya yang Nurhaka tersebut Malah mengusir Pak Haidar bersama Ibu Hamidah Dan disinilah dimana Dennis pun akan berinteraksi Dan ia pun akan segera menyekap Sofia bersama Fadil dan Ibu Putri Dan disini juga Dennis akan mendapatkan sebuah ATM yang dimiliki oleh Sofia Dan akan mengambil uang beserta ATMnya tersebut untuk bisa mengembalikan uang hasil Jual rumah tersebut kepada Ibu Hamidah dan Pak Haidar Lantas apakah yang akan terjadi di episode mendatang guys Karena nampaknya akan sangat semakin seru melihat kisah Dan keseluruh rumah tangga antara Andrew dan Namira Yang saat ini sempat menjadi salah satu teka-teki dalam hubungan rumah tangga mereka Bahkan Namira pun sempat mengatakan kalau dirinya Sempat bercanda kalau dirinya suka terhadap Dennis Mungkin kali ini Andrew pun telah mencurahkan isi hatinya terhadap Dennis Karena memang Dennis pun selama ini telah merahasiakan Siapakah laki-laki yang selama ini disukai oleh si ular betina Namira ya guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kalur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys pada episode kali ini ataupun episode sebelumnya Kita pun diceritakan bahwa Fahidar dan Bu Hamidah pergi Dari rumah Fah Mario usai bertengkar dan diusir si bebengu Senamira Beruntung ada orang baik yang menolong Fahidar dan Bu Hamidah Saat kehujanan mencari kontrakan di malam hari yang bernama Inem Ternyata-ternyata Inem adalah gebetan baru dari Salim Anaknya Bu Hamidah dan Fahidar Fahidar pun menasehati Inem agar tidak termajuk Agar tidak terbujuk rayu anaknya dan tidak menerima sebagai suaminya Selain itu Fahidar juga mengatakan bahwa Salim bukan sosok pria yang baik Karena menelantarkan istri dan anaknya Mendengar hal tersebut dari Fahidar Inem beruntung Karena akhirnya mengetahui kejahatan sosok Salim Saat pagi hari Inem sudah menyiapkan sarapan untuk anaknya Fahidar dan juga Bu Hamidah Inem pun mengatakan bahwa anaknya akan datang ke warung sore ini Sehingga Fahidar dan istrinya bisa bertemu Salim Namun Fahidar sedikit bingung bagaimana dia bisa menemui Salim Sedang dia masih bekerja sampai malam hari Inem pun mengatakan Bahwa dia sih bisa menahan Salim di warungnya sampai Fahidar pulang Mendengar hal tersebut Fahidar dan istrinya menjadi lega Dan pun segera berangkat untuk bekerja Di sisi lain guys Sakina akhirnya mengetahui bahwa Fahidar dan Bu Hamidah sudah tidak ada lagi di rumah Pak Mario Usai mengecek kamar mereka Mama Lauja pun mengatakan bahwa Fahidar dan Bu Hamidah memang sudah pergi dari rumah ini Dan Bu Lauja juga mengatakan bahwa Fahidar dan Bu Hamidah sudah tinggal bersama Salim dan Sofia Namun Sakina masih cemas kalau Salim dan Sofia belum merubah dan menyakiti kedua orang tua angkatnya tersebut Akhirnya Fahidar dan Bu Hamidah bisa bertemu dengan Salim di warung Inem Mereka pun menunjukkan rumah Salim dan Sofia tinggal Akan tetapi Salim dan Sofia ternyata memang belum berubah Salim masih menjadi anak yang nurhaka kepada orang tuanya Dia memarahi Fahidar dan Bu Hamidah Tak hanya itu juga guys Salim dan Sofia juga mengusir Fahidar dan Bu Hamidah dari rumah mereka Salim sungguh tega kepada kedua orang tuanya Fahidar dan Bu Hamidah hanya bisa Beristikfar akan sikap anaknya tersebut Dan apakah yang akan terjadi kepada Bu Haidar Pak Haidar dan Bu Hamidah selanjutnya ya guys Apakah yang akan dilakukan Sakina saat mengetahui orang tua angkatnya Tidak baik-baik saja Bahkan kali ini juga guys Perselisihan di rumah tangga antara Andrew dan si Bebengu Senamira Yang saat ini menjadi sebuah timbul percekcokan Karena memang pada saat itu si Namira yang selalu mengincik terus si Dennis Di tempat kerjaannya Sehingga membuat Dennis pun sangat begitu risih Dengan kelakuan dan perlakuan dari si ular betina Namira Padahal disini juga Dennis sudah mengetahui Kalau si ular betina ini adalah sosok yang memang sangat begitu licik Dan ia pun sudah mengetahui sifat buruk dari kelakuan Namira ini ya guys Dan pada cuplikan trailer hari ini juga kita pun diperlihatkan nampaknya Dennis Yang sudah mengetahui tentang isi rekening dari Sofia Dimana Dennis pun disini mengambil buku rekening tersebut dan mengurung Menyekap Sofia, Fadil begitu juga dengan Ibu Putri di rumah Fadil sendiri Dan bahkan kali ini Dennis pun sudah bisa mengambil uang yang hasil penjualan rumah milik Fadil bersama Ibu Hamidah Dan perkara ini menjadi salah satu faktor membuat kita pun bahagia dan lega sekali ya guys Mendengar semua ini Karena Dennis disini menjadi sosok pahlawan yang akan menjadi pangeran bagi Sakinah Dan kemungkinan besar guys disini Andrew pun telah mencurahkan isi hatinya terhadap adiknya tersebut Dimana si Andrew sendiri disini menceritakan bahwasannya Si Dennis ini yang memang maksud saya si Namira ini Yang memang selalu terobsesi dengan salah satu pria yang memang disukai oleh dirinya Bahkan disini Dennis pun menggunakan untuk berbicara siapakah laki-laki tersebut Karena menurut Dennis disini apabila nantinya Dennis pun mengungkakan dan mengatakan semuanya Bahwasannya laki-laki tersebut adalah orang pilihannya Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti Sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax